Sementara itu, Saudara Aparat dari Subdirektorat 3 Resurse Kriminal Umum Pol Dario berhasil menaikkan 59 orang pelaku pengelola situs judi online. Omset yang mereka dapatkan mencapai 20 juta rupiah perharinya. Kegiatan pengelolaan situs judi online ini mereka lakukan di sebuah ruko di Kompleks Pemuda City Wolf di Jalan Pemuda, Kejamatan Payung, Sekaki, Kota, Pekanbaru. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya Rizky Armanda, wartawan Tribun Pekanbaru, yang akan memberikan informasi lengkapnya pada Anda. Halo, selamat siang Rizky. Ya, selamat siang. Rizky, silakan dengan laporan Anda bagaimana kronologi penggebekan judi online ini dan berapa orang total yang ditangkap kepolisian? Ya, baik. Dapat saya laporkan bahwa tim dari Subdir 3 Direkturat Terserah Kriminal Umum Pol Dario menggerebek sebuah lokasi yang dijadikan tempat operasional dua situs judi online. Lokasi tersebut berada di Kompleks Ruko, di Kompleks Pemuda City Wolf di Jalan Pemuda, Kejamatan Payung, Sekaki, Kota, Pekanbaru. Penggebekan dilakukan aparat pada Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 lalu. Total ada sekitar 59 orang yang diamankan, diantaranya terdiri dari 51 orang wanita dan 8 orang pria. Dalam melaksanakan operasional situs judi online ini, mereka memiliki peran masing-masing diantaranya 49 orang sebagai telemarketing, lalu 6 orang sebagai customer service, 1 orang sebagai admin, 1 orang sebagai penjaga, dan 2 orang sebagai OB. Untuk masing-masing pelaku ini, dijanjikan gaji sekitar 3 juta rupiah per bulan per orangnya ditambah dengan bonus-bonus tertentu. Untuk diketahui, para pelaku ini mengoperasionalkan 2 situs judi online, diantaranya afk77.org dan juga jaya89.net. Begitu inilah. Baik, Rizky, kemudian untuk jumlah orangnya beragam, kemudian sejak kapan beroperasi dan seperti apa jenis judi online yang ditawarkan ini? Ya, baik. Situs judi online ini sendiri baru dioperasionalkan sekitar 10 Oktober 2021 yang lalu. Dan mereka berhasil mendapatkan omzet perharinya senilai 20 juta rupiah. Dan ada berbagai jenis permainan yang ditawarkan di situs judi tersebut, kebanyakan dari customer memilih untuk bermain slot. Dari penggerbakan kali ini, apa saja yang kemudian disita oleh pihak kepolisian, Rizky, kemudian proses hukum lanjutan yang akan disangkakan untuk para tersangka atau para pelaku ini seperti apa? Ya, baik. Dalam penggerbakan ini selain 59 orang pelaku atau tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti diantaranya 51 unit handphone, lalu 16 unit komputer, 2 unit printer, dan juga 51 unit laptop. Benda-benda ini dibekali kepada para masing-masing tersangka oleh pengelola. Dan dalam operasional situs judi online ini, menurut keterangan kepolisian, inisiatornya adalah pria bernama Ferry yang diketahui berdomisili di Jakarta. Dan saat ini, Ferry sendiri masih dalam pengejaran. Sementara itu, untuk para tersangka, dijerat dengan pasal 303 KUAP, Junto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Baik, terima kasih banyak Rizky atas soboran Anda untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara. Sekitulah menghimpun wawancara dengan Kabupaten Mas Pol Jari, Aukum Bespol Sunarto. Berikut laporannya untuk Anda. Pelaku atas nama Ferry, yang bersangkutan ini berdomisili di Jakarta, dia meminta kepada Saudara Henry untuk membuka judi online bersama-sama dengan Sopian. Sopian ini yang bertugas untuk mengurus customer service. Kemudian juga Martoni yang bertugas bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan telemarketing. Kegiatan ini sudah berlangsung sejak tanggal 10 bulan Oktober sampai tanggal 16 kemarin diamankan. Saudara Ferry ini setiap hari mengirimkan 5.000 nomor handphone kepada pelaku yang ada di sini. Kemudian 5.000 nomor tersebut dibagikan kepada 49 orang petugas telemarketing. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!